Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan mempelajari Bagaimana cara membuat Analisis hasil jawaban Dari soal google form Oke, yang pertama kita masuk ke browser Silahkan bapak ibu pilih browser yang mana yang disukai Kalau saya pakai opera Lalu kita masuk ke google drive Oke Oke, kita buka drive nya Masukkan akun kita Oke, sudah terbuka Oke, kita masuk Di mana kita tempatkan dulu Di mana google form yang kita buat Kalau saya ada di folder ini Di uas ganjil Nah ini yang soal uas ganjilnya Klik dua kali Dibuka dulu Kita klik response Kita klik response Masih loading ya Oke, response Nah kita klik ini ya Nah ini View response in sheet Nah kita klik ini Soal bisa kita tutup lagi yang tadi Setelah terbuka Setelah terbuka Masih working Oke, masih proses ini Oke, setelah terbuka Oke, setelah terbuka Kita klik menu file Kita download dulu Hasil jawaban siswa Dalam format excel Nah kita simpan di folder download Namanya W ujian pas ganjil prakarya Itu silakan bapak ibu Mengikuti nama dokumen Masing-masing ya Save Oke, sudah di download Kita pastikan dulu Sudah di download Complete Kita sign out lagi Kita close browsernya ya Kita tutup browsernya Oke, sekarang kita buka Hasil download tadi Ada di folder download Nah ini yang W ujian pas ganjil prakarya 7 Double click Oke, setelah terbuka Supaya Data aslinya tidak Hilang Kita duplikat dulu Seat jawaban ini ya Kita klik kanan Jadi letakkan pointer Di atas tab sheet Form response 1 Klik kanan Pilih move or copy Create copy Move to end Oke Nah ini yang akan kita buat Analisis Nah kemudian Untuk membedakan Dengan sheet pertama ya Kita Namain ulang Jadi analisis Oke Seperti itu Nah untuk Supaya nanti Pada saat Membuat rumus Kita Memiliki Rumus yang sama Saya ingin Kita pastikan dulu Settingan di Excel option nya Di option nya Di sini klik file Menu option Di bagian Sebelah kiri Pilih advance Nah di sini Dihilangkan saja Checklist nya Pastikan Untuk desimal nya Di sini Di atas titik Bawahnya koma Ya Pastikan itu Titik Atas titik Bawah koma Lalu oke Nah setelah itu Yang kedua Kita Pada tab Analisis ini Kita Urutkan dulu Datanya per kelas Kita urutkan Per kelas Caranya Kita blok dulu Ini Seluruh jawaban Siswa ini Lumayan banyak ya Nah Supaya kita mudah Dalam membloknya itu Kita tekan aja Ctrl A Ya Ctrl A Seperti ini Maka langsung terblok Seluruhnya itu ya Ada 200 Baris lebih Soalnya ya Nah Ctrl A Kemudian Pada tab home Sebelah kanan Pilih menu Sort Pilih custom sort Nah Jangan lupa Ter checklist Ini ya Di checklist Kita urutkan Berdasarkan kelas Oke Kita pilih kelas Selalu oke Nah sekarang sudah Berdasarkan kelas Nah selanjutnya adalah Kita akan Menyisipkan Baris Di atas Tabel ini Letakkan di pointer A Di kolom A1 Setelah itu Pada tab home Kita pilih menu Insert Pilih Sitrow Masukkan dua Baris Insert sitrow lagi Ada dua baris ya Terisi Nah kemudian Sebelum kita membuat Analisis Kita masukkan dulu Kunci jawabannya Nah silahkan Dipersiapkan Kunci jawabannya Ya Nah yang saya sendiri Sudah membuatnya Ya ada di data Dua Lagi tajar halang Di sini Ada di bagian Evaluasi Pas perakarya tujuan Ini kunci jawaban online Nah saya buatnya Dalam model Tabel Seperti ini ya Kunci jawaban Eh sorry Kita blok tabelnya ya Ini Di tabel cukup Nah di sini ada Tanda simbol Seperti ini Klik aja di sini Nah langsung Terblok semuanya ya Kita klik kanan Pilih Copy Lalu buka Excel yang tadi Nah kita bikin Sit baru Untuk kunci jawaban Ya Nah di sini kita Paste langsung Seperti itu Nah ini Kunci jawabannya Sudah ada Kunci jawabannya Nah sekarang Kunci jawabannya Kita Copy kan ke tab Analisis Kita blok dulu Seluruh Kunci jawaban Sudah disiapkan tadi Sampai 40 nomor Ya sudah terblok Cukup jawabannya saja Nomornya tidak usah Klik kanan Pilih copy Masuk tab Analisis Tempatkan Di cell Di atas Nomor 1 Di sini Klik kanan Pilih Paste spesial Pilih lagi Paste spesial Yang paling sebelah Kanan bawah Kita Checklist Transpose Nah pada kotak ini Kita checklist Transpose Cukup ini saja Lalu oke Nah sekarang Kunci jawaban Sudah Jadi fungsi Paste Transpose itu Kalau kita Meng-copy dalam Bentuk Vertikal Kita Transpose Jadi horizontal Nah kunci jawaban Sudah Tersalin Di atas Nomor soal Nah selanjutnya Adalah Kalau ini sudah selesai Baru kita Mencoba membuat Analisisnya Nah ini sudah Kita pastikan 40 nomor Kita bikin Di kolom Yang Di sini saja Kita bikin 40 0 0 Yang kedua Nah di sini Kita ketikan Nomor 1 Ya Nomor 1 Cukup Nomor 1 Aja Nah kita Akan isi Nomor Kesamping Kanan Secara Otomatis Pada Tab home Masih di tab home Pilih Bagian Menu Fill Pilih Series Nah pastikan Terpilih Baris Paling Atas Paling Atas Di sini Step Value nya 1 Stop nya 40 Kita ketik 40 Oke Nah sekarang Sudah Terisi Sampai 40 Nomor Ya Kita block Sampai 40 Nomor Kesamping Sudah 40 Kita atur Lebar Kolom Masih di tab Home Pilih menu Format Pilih Column Width Kita Masukkan 2,5 Misalkan 2,5 Column Width Oke Nah Pilih Center Pilih Middle Untuk Merapihkannya Nah Selanjutnya Adalah Kita Akan Memberi Kode Untuk Analisinya 1 Berarti Benar 0 Berarti Salah Kita Gunakan Rumus Bapak Ibu Rumusnya Kita Tempatkan Di cell Yang Paling Pertama Di Nomor 1 Ketik Sama Dengan If Kurung Buka Lalu Masuk Ke Jawaban Siswa Yang Pertama Di Sini Ada Nomor 1 Ini Nomor 1 Ini Jawaban Nomor 1 Siswa Yang Pertama Jawaban Pertama Sama Dengan Seperti Ini Jawabannya Filamen Sama Dengan Jawaban Jawaban Siswa Ini Kunci Jawaban Nah Pada Saat Kita Klik Kunci Jawaban Tekan F4 2 Kali 1 2 Jadi Tertulis Ada Dolar Di Tengahnya Ada Tanda Dolar Di Tengahnya Seperti Ini Oke Koma 1 Koma 0 Kurung Tutup Enter Nah Sudah Jadi Ya Ini Benar Kalau 1 Berarti Benar Kita Cek Jawaban Siswa Pertama Ini Filamen Jawabannya Filamen Kunci Filamen Betul Oke Tinggal Kita Kopi Kesamping Untuk Mengkopikannya Tolong Dilihat Ada Kotak Kecil Di Pojok Kanan Bawah Arahkan Pointer Jadi Plus Warna Hitam Nah Berubah Bentuk Jadi Warna Hitam Klik Tahan Tarik Ke Kanan Seperti Itu Kemudian Sekarang Kita Tarik Ke Bawah Di Pojok Kanan Bawah Sama Kotak Kecil Tarik Terus Sampai Habis Ke Baris 200 Sekian Oke Oke 218 Lepas Nah Sudah Jadi Jangan lupa Klik Center Dan Middle Supaya Terlihat Lebih Rapi Oke Ini Sudah Jadi Untuk Analisis Pertama Oke Disini Kita Beri Judul Jumlah Ini Benar Ini Salah Oke Kita Hitung Berapa Jumlah Benarnya Berapa Salahnya Persiswa Ini Nah Kita Block 2 Kita Klik Menu Format Pilih Column Width Pilih Masukkan Angka 6 Oke Jangan Lupa Center Ini Jumlah Ini Kita Gabungkan Dua Kolom Pilih Merge Cell Di Block Dua Kolom Merge Cell Kemudian Pilih Center Pilih Middle Nah Sekarang Kita Hitung Berapa Jumlah Benar Sama Dengan Kita Ketik Rumus Sum Kurung Buka Kita Block Dari Nomor 1 Sampai 40 Kurung Tutup Enter Benarnya 27 Jawaban Salah Berarti Yang 0 Sama Dengan Ketik Rumus Count If Kurung Buka Kita Block Dari Nomor 1 Sampai 40 Komak 0 Kita Hitung Berapa Jumlah Angka 0 Kurung Tutup Enter Ya Ini Soal 40 27 Dengan 13 Betul 40 Nah Sekarang Kita Kopikan Block Aja 2 Ini Pojok Kanan Bawah Berubah Petanda Jadi Plus Hitam Oke Tinggal Kita Tarik Sampai Baris Paling Terakhir Lepas Nah Sudah Ketemu Berapa Benar Berapa Salah Nah Untuk Rumus Nilai Kita Ketik Nilai Kita Block 2 Kolom Di Merch Center Pilih Middle Disininya Nah Kita Masukkan Rumus Seperti Ini Saja Jadi Terlepas Apakah Bapak Ibu Memberikan Skor 2 2 5 Atau Ada 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 3 Kita Gunakan Rumus Yang Global Saja Hasilnya Sama Nanti Sama Dengan Kurung Buka Jumlah Benar Dibagi Karena Jumlah Nomornya Ada 40 Kita Klik Di Bagian Angka 40 Tekan F4 Satu Kali Oke Sampai Ada Tanda Dollar 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 Kurung Tutup Karena Kita Menggunakan Format Nilainya Itu Skala 100 Kita Kali 100 Lalu Enter Ya Seperti Ini Tinggal Ditarik Saja Pojok Kanan Bawah Oke Jadi Plus Hitam Tarik Kebawah Sampai Baris Terakhir Oke Lepas Center Middle Kalau Tidak Tidak Ingin Menggunakan Desimal Ingin Kita Hilangkan Desimal Desimal Kita Klik Decrease Desimal Satu Kali Saja Sudah Tinggal Disesuaikan Lebar Kolom Ya Akhir Akhir Segitu Cukup Ya Oke Sudah Jadi Ini Jumlah Benar Salah Dan Nilainya Nah Selanjutnya Adalah Kita Rapihkan Tabel Kita Hilangkan Atau Sembunyikan Kolom Kolom Yang Memang Tidak Diperlukan Dalam Analisis Ini Nah Disini Karena Kita Hanya Ingin Mencetak Analisis Saja Ya Nah Kita Blok Dulu Ya Dari Kolom Yang Terakhir Disini Nah Di depan Angka 1 Kita Blok Sampai Ke Nomor 1 Nah Sampai Ini Kita Sembunyikan Saja Ya Nah Sudah Diblok 40 Nomor Soal Kita Sembunyikan Supaya Analisisnya Langsung Ke Bagian Angka 0 Dan 1 Oke Dari Tab Home Pilih Menu Format Pilih Hide Unhide Pilih Hide Column Nah Sudah Terlihat Sekarang Ya Kalau Kolom Nama Mau Disesuaikan Silahkan Ya Diatur Supaya Tidak terlalu Lebar Nah Silahkan Di Kolom Kolom Yang Dirasa Tidak Perlu Mau Dihilangkan Atau Disembunyikan Dulu Bisa Bisa Seperti Itu Blok Yang Tidak Mau Ditampilkan Sembunyikan Saja Skor Juga Tidak Usah Jadi Cukup Nama Waktu Pengerjaannya Kelasnya Kita Bikin Rata Tengah Saja Kelasnya Jadi Terlihat Lebih rapih Waktu Pengerjaan Kelas Apa Ini Namanya Nama Dan Ini Soal Nah Ada Baiknya Kita Memasukkan Juga Kunci Jawaban Kunci Jawaban ABCD Kalau Nanti Ditanyakan Soalnya Akan Ada Kita Ketik Disini Kunci Jawaban Kita Bikin Rata Kanan Di Warna Merah Penanda Sorry Penanda Warna Biru Lebih Bagus Kayaknya Oke Nah Silahkan Dibuka Kisi Kisi Kunci Jawaban Kunci Jawaban Sudah Kita Buat Sebelumnya Yang Seperti Ini Kita Masukkan Saja Kunci Jawaban Kedalam Ini Kita Copy Saja Copy Masuk Ke Seat Analisi Seat 2 Ini Kita Paste Aja Disini Sudah Ada Kan Ya Nah Tinggal Kita Masukkan Per Nomor Sama Kayak Tadi Di Blok Kunci Jawaban Klik Kanan Pilih Copy Analisis Tempatkan Disini Paste Spesial Spesial Checklist Terantos Oke Terus Nomor 11 11 Nomor Nomor Di Blok Ini Dia Klik Kanan Copy Analisis Klik Kanan Paste Spesial Transpose Oke Nah Terus Nomor 21 Paste Spesial Transpose Oke Terus Sit Oke Klik Kanan Copy Klik Kanan Paste Spesial Transpose Bccd Kita Pastikan Betul Terakhir Bccd Nah Itu Untuk Tampilan Nanti Pada Saat Pengeprinan Nah Kita Blok Disini Kita Merge Kita Ketikan Pilihan Ganda Ini Menunjukkan Bentuk Soal Kita Blok Kita Blok Pilih Tengah Pilih Nah Seperti ini Middle Supaya Lebih rapi Nah Kemudian Kita Berikan Judul Saja Disini Analisis Hasil Jawaban Jawaban Pas Prakarya 7 Tahun 2000 Oke Ini Untuk Judul Ya Kita Tebalkan Oke Nah Sekarang Kita Bikin Border Kalau Mau Ngeblok Cara Yang Cepat Itu Tekan Shift Control Panah Bawah Ini Sama Shift CTRL Panah Bawah Langsung Blok Semua Oke Sekarang Yang Kesini Nah Seperti itu Ya Kalau Kalau kita Ingin Lebih Rinci Lagi Berapa Siswa Yang Menjawab Benar Di Nomor 1 Di Nomor 2 Sampai 40 Kita Bisa Bikin Disini Jumlah Kita Tinggikan Saja Tinggi Baris Ditambahkan Diubah Misalnya Jadi 30 Seperti ini Sama Dengan Zoom Blok Sampai Nomor Satu Abis Sana Oke Sampai Yang Pertama Seperti ini Ya Enter Ini Kalau jadi Tanda Seperti ini Ini pertanda Bahwa Cellnya Tidak Cukup Besar Kita Klik Kanan Pilih Format Cell Pilih Alignment Kita Bikin Vertical Saja Ini Keatas Ini Jadi 90 Derajat Oke Tinggal Kita Copy Ke Kanan Tinggal Letakkan Pointer Di Pojok Kanan Bawah Cell Tarik Nah Sudah Ketahuan Benar Benar Ada Berapa Orang Menjawab Yang Benar Oke Oke Kalau Kalau kita Ingin Tambahkan Misalnya Nilai Tertinggi Nilai Terendah Berapa Kita Bisa Tambahkan Disini Disini Saja Di Blok Cukup Segini Terendah Kita Buat Seperti ini Di Blok Dulu Di Merge Sama dengan Max Di Blok Sampai Ke Atas Enter Min Paling Kecil 10 Rata Ratanya Di Blok Shift Control Panah Atas Enter 58 Nah Sudah Nilai Tertinggi Nilai Terendah Sudah Jadi Analisis Sini Mungkin Kalau Ditambahkan Satu Lagi Kolom Keterangan Misalnya Keterangan KKM 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 Jangan Jangan Sini KKM 74 Sama dengan If Nilai Lebih dari Sama dengan 74 Nah Kita Cek Klik Disini F4 Satu Kali Koma Koma Kutip 2 Ketik Lulus Kutip 2 Kom Kutip 2 Kalau Di bawah Itu Tidak Lulus Kutip 2 Kurung Tutup Enter 68 Tidak Lulus Tinggal Ditarik Sampai Habis Nah Sudah ketahuan Kan Nilainya Nah Seperti Ini Tinggal Dibikin Tinggal Dibuat Bordernya Sudah ketahuan Nah Sudah Jadi Analisisnya Disimpan Nah Untuk Proses Pencetakan Supaya Memang Bisa Muat Kedalam Beberapa Halaman Kalau Kita Print Preview Nanti Akan Kacau Ini Bukan Begini Bisa Ada 18 Halaman Nah Kita Atur Di Page Setup Orientation Landscape Langsung Disini Juga Bisa Landscape Ini Kertasnya Pilih Misalnya Polio Polio Margin Setengah Setengah A7 A Apalah Horizontalnya Di Checklist 45 75 75 Oke Kita Cek Dulu Masih Ada Yang Kelewat Di Halaman 7 Masih Masih Ada Sisaan Ini Tidak Kebawa Supaya Terbawa Bagaimana Kita Masuk Page Setup Kita Home Page Layout Page Setup Kita Klik Pit To Tadi Ada 7 Halaman Masukkan Angka 7 Disini 7 Halaman Aja Kayaknya Muat Semua Kemudian Di Bawah Halaman Kita Berikan Nomor Halaman Klik Menu Header Custom Puter Di Tengah Tengah Nomor Halamannya Di Pinggir Sebelah Kanan Juga Bisa Kita Pilih Right Section Kita Klik Insert Page Number Oke Oke Sekarang Kita Cek Sudah Masuk Semuanya Satu Satu Lembar Oke Nah Tapi Disini Ada Kelemahannya Judulnya Tidak Ada Kita Balik Lagi Ke Menu Home Page Layout Page Setup Masuk Ke Seed Pilih Disini Row To Repeat At Top Kita Klik Disini Nah Kita Masuk Ke Judul Ini Nah Kita Klik Sampai Judul Semua Masuk Kalau Sudah Klik Tanda Ini Klik Oke Untuk Membedakan Judul Dengan Isi Ada Baiknya Kita Berikan Warna Kita Klik Warna Jumlah Jumlah Benar Salah Kasih Warna KKM Rata Tengah Saja Biar Rappi Nah Sekarang Kita Cek Print Review Sudah Ada Judul Di setiap Halaman Total Ada 7 Lembar Ada 5 Lembar Malahan Oke Bisa Lebih Sedikit Dari Yang Saya Perkirakan Oke Sudah Nah Berarti Siap Diprint Nah Demikian Cara Pembuatan Analisisnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima